Karena beliau mampu menyelesaikan program dokter hanya dalam waktu sekitar 3 semester. Dimana hal ini menurut saya terlalu cepat. Mungkin kecerdasan beliau ini sangat luar biasa. Mungkin melebihi Habibi, yang merupakan bapak teknologi Indonesia. Tapi publik, terutama sekitar akademika UI, akhirnya mulai menemukan sesuatu yang mencurigakan di situ. Dan saya ikuti teman-teman di UI itu mengusulkan supaya diuji ulang. Kan itu pembuktian yang lebih enak kan kalau dibuka seperti semacam ujian terbuka kan. Kan tradisi akademik sebetulnya setiap orang yang diundang di dalam forum pengujian dokter, dia berhak untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahlil Lahadalia ya, yaitu Menteri SDM menjadi sorotan publik dan netizen di sosial media. Yaitu memperoleh gelar dokter kurang dari 2 tahun. Dan kemarin Bahlil ya, sudah selesai menjalani sidang terbuka promosi dokter. Yang digelar oleh kajian strategik dan global Universitas Indonesia pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Jadi, Bahlil ini hanya membutuhkan waktu 1 tahun 8 bulan atau 3 semester untuk bisa mengikuti sidang promosi dokter. Umumnya, butuh waktu sekitar 3 tahun atau 6 semester untuk menyelesaikan gelar dokter. Nah, ini menjadi pertanyaan dari netizen. Kok bisa Bahlil ya, menyelesaikan gelar dokternya hanya membutuhkan 1 tahun 8 bulan? Apakah beliau ini lebih hebat daripada Habibie? Nah, sampai akhirnya ya, alumni Universitas Indonesia buat petisi tuntut kaji ulang gelar dokter Bahlil. Jadi, alumni Universitas Indonesia membuat petisi kepada Rektor UI untuk mengkaji ulang pemberian gelar dokter kepada Ketua Umum Golkar dan Menteri SDM Bahlil. Petisi ini dilayangkan sebagai bentuk kepedulian terhadap integritas dan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya UI. Jadi, menurut UI ya, alasan Bahlil bisa mendapat gelar dokter di waktu yang cepat adalah karena fokus dan rela mengalokasikan waktu di antara banyak kesibukan. Itu alasan UI katanya. Jadi, luar biasa ya, lebih hebat daripada mahasiswa lain dong. Sedangkan mahasiswa aja yang fokus kuliah, rata menyelesaikan promosi dokter itu sekitar 3 tahun. Padahal dia Menteri SDM begitu sibuk, menjadi Ketua Umum Golkar lagi, belum keluar daerah menengani banyak hal, tetapi kok bisa menyelesaikan promosi dokternya hanya 1 tahun 8 bulan? Nah, sampai netizen di sosial media ek memposting di akun eknya, yaitu 6 tahun saya berjuang susah payah. Tak terhitung berapa kali asam lambung kambuh karena stres menyusun disertasi untuk meraih gelar dokter di kampus UI tercinta. Eh, ada orang yang bisa mengeraih gelar dokter selama 20 bulan di UI? Rasanya sakit, nyesak banget hati ini. Nah, Bapak Umar ini saja butuh waktu 6 tahun untuk bisa menyelesaikan gelar dokternya di UI. Sampai beliau mengatakan, kok bisa ada orang yang 1 tahun 8 bulan bisa menyelesaikan gelar dokternya ya. Jadi, orang yang pernah menyelesaikan gelar dokter di UI ya merasa sangat kecewa dong. Sehingga ini menjadi sorotan dari netizen ya. Nah, sampai netizen di akun sosial media ek, yaitu menulis selamat dapat jabatan komisaris PT Jasa Marga si Bapak Profesor Penguji S3 Bahlil ini. Bagaimana dengan profesor yang lainnya? Dapat jatah apa? Netizen mengatakan bahwa salah satu promotor yang melakukan sidang terbuka promosi dokter untuk Bahlil adalah, yaitu Profesor Dr. Chandrawijaya MSIMM, beliau adalah seorang komisaris independen PT Jasa Marga Persero. Jadi, menurut netizen, mungkin gara-gara beliau ini mendapat jabatan komisaris ya, penguji S3 Bahlil atau Bahlil, sehingga Bahlil dengan gampang memperoleh gelar dokter S3. Karena ada Bapak Chandrawijaya ini sebagai promotor di sidang terbuka Bahlil. Baik, coba kita lihat ya beberapa komentar dari netizen atas, begitu cepatnya Bahlil mendapat gelar dokter di Universitas Indonesia. Bidang studi Bahlila Hadelia bukan merupakan bidang yang saya tekuni. Sehingga saya tidak memiliki kompetensi untuk membahas mengenai novelty beliau. Meskipun demikian, kita harus memberi selamat kepada beliau, karena beliau mampu menyelesaikan program dokter hanya dalam waktu sekitar 3 semester. Dimana hal ini menurut saya terlalu cepat. Mungkin kecerdasan beliau ini sangat luar biasa. Mungkin melebihi Habibi, yang merupakan Bapak Teknologi Indonesia. Oleh sebab itu, saya merasa beliau mungkin layak mengambil SKS sejumlah 42 dalam 1 semester. Setidaknya ini adalah informasi yang saya pahami dari artikel ini. 42 SKS dalam 1 semester. Program dokter saya saja 45 loh ya. Dan itu saya selesaikan selama 4 tahun. Idealnya program doktoral itu 3 tahun. Jadi saya mungkin dapat ya nggak bodoh kali ya. Karena terlalu lama mengambil sejumlah SKS itu. Dan SKS itu pun termasuk dari disertasi ya. Ujian kualifikasi, proposal, ujian tertutup, dan lain-lain. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan SKS? Berdasarkan peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015, SKS atau kepanjangannya Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu, per semester. Di mana 1 SKS terdiri dari kegiatan tetap muka 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur 60 menit, dan kegiatan mandiri 60 menit. Total ada sekitar 2 jam 50 menit. Hampir 3 jam. Mungkin aturan ini sedikit berubah, tapi kalau kita mengambil sampling saja, 1 SKS adalah 60 menit atau 1 jam, dan 1 hari kerja adalah 7 jam, dapat berarti bahwa beliau mampu kuliah 6 hari berturut-turut sepanjang jam kerja. 6 hari kali 7 jam, setiap minggu hanya dalam 1 semester. Setahu saya, mahasiswa S1 saja dibatasi sampai 24 SKS ya, per semester. Kalau mahasiswa S3 itu biasanya ada sekitar 10-15 SKS per semester. Dan itu pun sudah ngos-ngosan minta ampun. Itu luar biasa. Sepengalaman saya, S3 itu tidak hanya berbicara seberapa banyak pengetahuan yang kita masukkan ke dalam otak, seberapa cepat kita lulus, seberapa banyak SKS yang kita ambil. Tetapi ada sesuatu yang mungkin biasa saja menurut kita, tetapi itu adalah hal yang sulit, yaitu menulis. Menulis itu luar biasa sebenarnya sulitnya ya. Dan ini adalah bukti bahwa mahasiswa S3, kesulitan dalam menulis. Belum lagi kita berbicara mengenai publikasinya, apakah berantakan atau tidak, seperti ini. Belum lagi kalau ternyata publish di jurnal yang ternyata discontinue in Skopus. Saya kurang tahu ya, apakah standar lulusan S3 di Indonesia ini sudah diubah. Setahu saya harus publish di jurnal terindeksasi Skopus ataupun setidaknya Sinta. Sekali lagi ini ditulis bersama pembimbing loh ya. Dengan kata lain, publikasi ini pasti digunakan sebagai syarat untuk ujian. Satu hal yang memang saya sangat sayangkan di Indonesia ini adalah kebiasaan yang terlalu terpaku kepada hasil. Dan akhirnya mengabaikan proses. Padahal produk yang baik dan benar itu dihasilkan dari proses yang baik dan benar pula. Kita tidak pernah memaksa nasi untuk cepat matang sesuai dengan keinginan kita. Pasti ada waktu minimum yang diperlukan. Bahkan mie instan saja perlu diseduh agar dia bisa matang. Saya pernah cerita ya, kalau pendidikan dokter saya itu keras sekali. Tahun kedua saya mengalami psikotik akut. Tahun ketiga saya didiagnosa mengalami autoimun. Dan sudah dua tahun saya rutin mengonsumsi obat setiap hari. Begitulah sulitnya S3 itu. Saya sangat berharap Menteri Pendidikan kita di era presiden yang baru nantinya berasal dari kalangan profesor yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan. Bukan orang yang bahkan tidak pernah menempuh pendidikan S3. Apa yang akan terjadi dengan hal seperti ini? Dokter-dokter luaran dalam negeri kita akan dianggap tidak memiliki kompetensi. Memang tidak hanya fokus kepada satu orang. Tetapi saya juga melihat ada banyak sekali dokter-dokter yang memang lulus hanya untuk kepentingan administrasi dalam kenaikan pangkat. Coba kamu tanya hasil penelitiannya, pasti nggak tahu. Belum lagi kita berbicara mengenai prospek ke depan. Belum lagi kalau berbicara mengenai inovasi. Kalau pendidikan S3 saja sudah seperti ini, maka tidak mengherankan bahwa ada banyak mahasiswa yang belum lancar membaca. Belum lancar membaca. Belum lancar membaca lho. Sementara di kuliah, kamu dipaksa untuk bisa menulis. Belum lagi aturan oknong dosen-dosen sesat yang menjadikan mahasiswa sebagai mesin publikasinya. Dan itu menulis. Bagaimana kamu bisa menulis tanpa bisa membaca. Apa yang kamu bisa tulis tanpa membaca. Sebagai kesimpulan, kita sedang menyongsong generasi cemas Indonesia. Semoga video ini mencerahkan. Nah kita tidak heran ya, fenomena mendapat gelar dokter di Indonesia ini begitu mudah. Kemarin menjadi sorotan netizen yaitu Raffi Ahmad ya. Dimana dia mendapat gelar dokter honoris causa. Yang diduga oleh netizen adalah dibeli. Dan sampai netizen menduga ya, jangan-jangan mencari gelar dokter ini. Supaya di saat diangkat menjadi wamen tidak malu-maluin ya. Kalau misalnya gelarnya SMP jadi terlalu menjadi buah bibir dari netizen ya. Kok bisa gelar SMP menjadi wakil menteri. Sehingga mencari gelar honoris causa. Demi menutupi jenjang pendidikan yang sangat rendah. Justru yang ada bukan malah mendapat apresiasi dari masyarakat. Malah mempermalukan diri sendiri. Yang diduga gelar tersebut adalah dibeli. Bahli Lahadalia, Ketua Omong Golkar dan Menteri ESDM hari ini sidang promosi dokter di UI. Kalau ada yang nanya, mungkin gak sih menyelesaikan studi S3 selama 3 semester di UI? Menurut gue, pengalaman gue sebagai mahasiswa S3 ilmu politik di UI, itu sangat tidak mungkin terjadi. Di program S3 ilmu politik misalnya, setiap mahasiswa harus mengikuti perkulian selama 2 semester. Perkulihannya dilakukan secara tatap muka di kampus UI Depok. Bahkan kalau ada mahasiswa yang tidak linear dengan ilmu politik, mereka harus mengikuti kelas matrikulasi lagi. Kemudian di semester 3, kita harus menyelesaikan proposal disertasi. Sidang proposal disertasi bukan sidang promosi dokter. Kemudian kita di semester 4 harus melakukan penelitian dan lain sebagainya. Belum lagi kalau di S3 ilmu politik, setiap mahasiswa S3 kalau mau menyelesaikan studinya harus melakukan publikasi jurnal Skopus dengan indeks Q3. Biasanya untuk publikasi di jurnal Skopus Q3 itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kurang lebih 6-12 bulan. Kalau di jurusan gue yang udah-udah, itu kebanyakan lulusnya itu di atas 4 tahun atau 8 semester. Paling cepat, itu pun cuma 3 tahun atau 6 semester. Belum ada yang lulus 3 semester. Intinya, lulus S3 di UI itu sebenarnya susah banget. Nggak semudah itu. Tapi perlu diingat, Pak Bahlil Lahadalia ini, S3-nya itu di SKSG. Program Studi Kajian Strategik Global. Biasanya, orang-orang yang kuliah pas kasar dan di SKSG ini adalah para pejabat. Kalau kata orang, bukan kata gue ini, lulusnya cenderung mudah tapi biaya mahal. Tapi gue pribadi mengucapin selamat kepada Pak Bahlil yang sudah menyelesaikan studi S3-nya daripada dokternya Honoris Kausa ya kan? Tapi dari pihak SKSG juga perlu ngasih penjelasan kenapa Bapak Bahlil bisa lulus S3 di UI dengan secepat itu. Tapi menurut lo, wajar nggak sih seorang pejabat publik bisa lulus S3 dengan sangat cepat? Ya, bagi mereka ya mungkin wajar-wajar saja ya. Karena mereka punya cuan yang lebih besar ya untuk membayar supaya dipercepat lulusnya mendapat gelar doktor ya. Tetapi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah ya tidak bisa berharap seperti itu. Sehingga ini wajar kalau menjadi sorotan dari masyarakat dan netizen ya. Kok bisa secepat itu hanya satu tahun lapan bulan bisa meraih gelar doktor? Dulu jaman kuliah, kagum. Kalau lihat anak-anak UI gitu ya, Universitas Indonesia, pasti orang-orang pinter gitu. Waktu S1, apalagi S2, apalagi bisa doktor dari UI. Itu mengerikan. Tapi baru-baru setelah mendengar bahwa Bahlil dapat doktor dari UI. Kemudian mulai agak ano, terus dapat doktornya juga gak sampai 4 semester gitu ya. Padahal di UI ada aturan gitu. Kalau untuk doktoral itu minimal harus 4 semester. Maksimal 10 semester harus lulus gitu. Jadi itu aturannya gitu. Tapi aturan ini bisa dengan mudah dilanggar oleh seorang Bahlil. Sakti. Jadi memang akhirnya sekarang kita mulai bertanya-tanya ini. Ini doktornya UI, bagaimana ini? Kekaguman udah mulai agak-agak luntur dikit gitu. Kita tunggulah penjelasan dari rektor UI. Netizen dan komentar. Jadi bahwasannya tentu bukan dia sebetulnya yang menjadi subjek dari problem universitas. Tetapi pengujinya tuh. Kan dia diloloskan oleh sejumlah profesor. Lalu dianggap profesor ini sebetulnya harus dicurigai, paling gak dipiksa oleh Om Butchman, tentang kedudukan mereka di dalam bimbar akademis kemarin itu. Jadi selain soal mal-administrasi yang sangat mungkin terjadi. Karena konflik of interest antara penguji yang berdudukan sebagai komisaris dan bahwasannya sebagai politis itu udah problem administrasi sebelum dia jadi problem etis. Kan itu udah ada konflik of interest. Yang kedua adalah status dari mereka yang berhak untuk mengajukan pertanyaan akademis. Apakah pertanyaan akademis itu akhirnya dilembut-lembutkan sehingga ketajaman pengujian itu hilang? Apakah epistemological break di dalam riset itu dimungkinkan untuk diperlihatkan atau disembunyikan justru? Jadi kita masuk pada dua hal. Isu tentang etik dalam penulisan dan dalam pembuktian dan dalam pengujian. Yang kedua adalah mal-administrasi. Yang memungkinkan ada konflik of interest. Karena soal tadi, soal kedudukan si promotor sebagai komisaris kan. Itu intinya itu. Tapi publik terutama sekitar akademika UI akhirnya mulai menemukan sesuatu yang mencurigakan di situ. Dan saya ikuti teman-teman di UI itu mengusulkan supaya diuji ulang. Kan itu pembuktian yang lebih enak kan kalau dibuka seperti semacam ujian terbuka kan. Kan tradisi akademis sebetulnya setiap orang yang diundang di dalam forum pengujian dokter, dia berhak untuk mengajukan pertanyaan. Tapi sekarang di batasi yang boleh bertanya hanya penguji, yang boleh bertanya hanya bahkan promotor mungkin pertanyaannya pasti akan bersifat membantu tuh. Dalam tradisi pengetahuan, siapapun yang punya dalil dan masuk di dalam ruang ujian disertasi, dia berhak mengajukan pertanyaan tuh. Jadi kalau saya misalnya ada di situ, saya bisa angkat tangan tuh. Oh nggak boleh bertanya, oh nggak bisa, kita diundang di dalam forum akademis. Artinya setiap orang yang diundang punya kapasitas yang sama dengan para penguji formilnya. Itu namanya tradisi di dalam ruang akademis itu. Dari zaman Plato begitu, cara-cara menguji orang itu. Nah di Indonesia aja seolah-olah undangan itu sederhana menonton. Padahal itu juga salah tuh. Undangan itu adalah komunitas akademis yang mampu untuk menilai sebetulnya, ini bener nggak pengujian di depan itu? Jadi mereka bukan penonton, diundang untuk selebrasi, untuk makan siang setelah ujian. Mereka berhak untuk mengajukan pertanyaan. Nah sekarang ada pertanyaan setelah disertasi itu selesai. Jadi berhak sifat akademika mempertanyakan kualitas para penguji di situ. Jadi bahagiannya sebetulnya, ya sebenarnya objek aja kan, yang jadi subjek penelitian kita sekarang adalah tabiat dari persepsi yang duduk di paket toga di situ, lalu menguji tapi dengan cara yang sangat permisi. Kira-kira itu poinnya. Soalnya banyaknya pejabat mengambil gerar doktor, tapi sesungguhnya yang mengerjakan tugasan karya ilmiahnya adalah orang lain, bahkan banyak diantaranya adalah mahasiswa S1, kan sesungguhnya sudah lama terjadi itu Bung Roki. Jadi katakanlah kalau Bahlil melakukan hal itu, ya itu bukan hal baru di UI atau kampus-kampus lainnya. Kasus Bahlil ini kan dampaknya bisa sangat serius bagi Universitas Indonesia dan juga bagi mereka yang mendapatkan gelar S2 atau S3-nya dari UI. Tapi ini kan banyak juga mereka yang memperolehnya dengan proses yang bersungguh-sungguh dan bukan melalui jalan pintas gitu yang seperti banyak diduga dengan apa yang dilakukan oleh Bahlil ini. Ya saya tahu bahwa jual-beli ijazah itu udah lama sekali, sejarah 10 tahun lalu saya mesti mengajar di UI. Itu kalau sudah sore-sore masih usah yang anak-anak S1 itu. Karena saya mengajar metodologi itu udah pasti melaporkan, Pak ini ada bupati, calon bupati, calon gubernur, suatu pejabat, ya pejabat pemerintah itu lagi menulis disertasi, lalu minta tolong untuk buatkan kerangka penelitian, hadirkan buku yang diperlukan. Karena kira-kira satu dekade ini UI itu juga jadi sarang tempat orang jual-beli ijazah itu. Hal yang terbuka kita ketahui itu. Paling nggak bisik-bisik di kalangan mahasiswa gitu tuh. Dan itu ada harganya tuh. Jadi bayangin maksimal S1 diminta untuk membuat riset desain untuk seseorang yang ingin dapat gelar S2 atau S3 bahkan tuh. Dan itu terjadi di kampus saya dulu itu ada namanya Next Door. Kalau udah sore-sore itu kita mumpul disitu untuk nguping siapa yang lagi minta tolong pada mahasiswa, gubernur mana yang buat dompet bol bagi-bagi duit disitu, yang masih UI seneng-seneng aja dapat uang tambahkan. Tetapi UI sendiri harus punya filter. Begitu masuk dalam ruang ujian maka entah biarin aja nih, dia mau pelajar sih kayak dia mau nyewa siapa itu, urusan dia sendiri tuh. Tetapi begitu masuk di ruang ujian berlakulah prinsip bahwa tidak ada maaf terhadap pertanyaan. Tidak ada maaf terhadap jawaban yang dunggu. Kan mesti ada duel habis-habisan disitu kan. Dan itu pentingnya disertasi itu dibuka untuk umum supaya ada semacam audit eksternal tentang kadar epistem dari disertasi itu kan. Dan aksiomanya bisa dibatalkan apa tidak. Perumusan hipotesisnya itu mengandung valibilisme atau sekedar verifikasyonism. Itu semuanya yang kita sebut metodologi di dalam ilmu pengetahuan. Nah itu sebetulnya yang diperlu dilihat. Jadi sekali lagi UI sebetulnya dari awal udah mengalami defisiensi di dalam upaya untuk menoloskan sesuatu. Jadi filternya makin-makin rapuh tuh. Dan kita tahu bagaimana banyak orang mengaku, saya lulusan UI. Bagi kita, lulus UI itu artinya lulus S1, bukan lulus S2, S3. Karena S2, S3 itu bisa didagangin kok. Jadi anak-anak UI itu selalu menganggap lu masuk di iluni UI kalau lu lulus S1 atau bahkan nggak lulus tapi pernah masuk lewat tapisan lulus SMA itu namanya alumni UI itu. Yang S2, S3 itu ya itu dianggap nyogok-nyogok main-main atau bukan sesuatu. Tapi banyak juga mereka yang lulusan S2, S3 itu yang betul-betul tidak mau pakai joki kan. Saya kenal betul banyak manusia-manusia bermutu yang diluluskan S2, S3 walaupun S1-nya bukan UI. Tapi betul-betul ingin mencapai reputasi akademis. Jadi itu yang bisa kita pertimbangkan. Dan kita tahu bahwa banyak dari mereka yang sungguh-sungguh belajar tuh. Sementara yang sekarang, kasus bakal ini tuh jadi kontroversi karena orang melihat kok nggak ada kematangan akademis ya dalam ujian kemarin itu. Jadi itu sebetulnya catatan. Dan itu mesti kita sampaikan pada pemerintah sebetulnya. Karena UI ini kan BUM, Badan Negara kan. Dan disitu berlaku prinsip bahwa keadilan di dalam kelas itu, kelas ujian itu, ujian istitulasi, ditentukan oleh kualitas dari dosen-dosen pemimpin dan dosen penyanggah di dalam ujian itu. Dan itu yang akan menunjukkan apakah UI ini WC, Water Process atau betul-betul World Class University. Jangan-jangan UI memang sudah jadi WC itu dalam pengertian toilet, bukan lagi buat kelas universitas. Agar kasus semacam ini, semacam bahlil ini tidak terulang lagi, apa yang harus dilakukan? Bung Roki kan? Ini apalagi kita tahu ya, dengan tren sekarang di kalangan pejabat atau politisi itu mendapatkan gelar doktor, doktor honoris kausa, profesor atau profesor kehormatan gitu. Bukan tidak mungkin, kasus serupa bahlil ini juga akan banyak terjadi di UI. Ya dulu di UI, ya kira-kira sepuluh tahun lalu itu, masih ada itu atau lima tahun lalu itu, disertasi di bidang humaniora, itu seringkali diajukan dulu untuk dibahas di forum yang kita sebut CTI, kita sebut Catarno Institute. Catarno itu kawan kita yang jual buku di pojok fakultas imun budaya UI, buku filsafat, ekonomi, politik, teori-teori kontemporer, dan masih selalu pesan di situ, karena kita titipkan buku-buku baru di situ, lalu difotokopi, dijual, buku-buku yang susah dicapai. Nah forum itu kita sebut CTI Catarno Institute, namanya Catarno yang jualan di situ, dia lulus SMA atau mungkin lulus SMA, tapi dia ikuti perkembangan, karena dia sering ikut diskusi mahasiswa atau diskusi mahasiswa. Akhirnya kita bikin semacam tempat pengujian awal, disertasi seseorang yang ingin diuji mungkin 2-3 bulan lagi atau minggu depan, dan semua orang merasa kalau sudah lolos dari CTI, itu artinya sudah pasti lolos diuji oleh dosen-dosen kan. Karena CTI itu tempat berkumpul para dosen yang PhD baru pulang, dia minta disertasinya diuji di situ tuh, ada orang yang menulis tesis yang agak ajaib, agak jurni, radikal gitu, supaya diuji di awal di CTI. Jadi dulu ada semacam forum informal untuk ujian dokter, namanya Catarno itu, mungkin itu udah nggak ada sekarang. Itu juga tradisi yang bagus, supaya ada kepercayaan diri bahwa seseorang yang betul punya tesis, punya dalil, dia minta diuji, itu intinya kan, bukan sembunyi-sembunyi justru, tiba-tiba dalam satu setengah tahun udah lolos dan diluluskan. Jadi kemampuan universitas untuk membuat filter, itu yang paling penting. Basis pengetahuan seseorang itu ditentukan oleh kekuatan metodologinya tuh. Seseorang disebut akademisi, kalau dia bisa mengobrol-obrol teori dan dia sisipkan di situ, variable baru. Jadi temuan-temuan teori di situ, itu yang memungkinkan seorang disebut sebagai seorang dokter. Nah kita mau itu dikembalikan fungsinya tuh. Jadi kita akan lihat sebetulnya bukan pada status dia S1, S2, S3, tapi status berpikir dia. Apakah dia memenuhi kualifikasi untuk disebut sebagai seorang dokter, kalau kemampuan reasoning dia itu dangkal. Kalau dalam satu bab aja, falasisnya udah berlimpah. Ada orang lulus disertasi seribu halaman, dan memang berat secara kalau ditimbang, karena tebal betul. Padahal isinya bertabrakan bab satu, bertabrakan dengan bab dua. Satu problem itu dipakai untuk menerangkan problem yang lain dengan kondisi teori yang berbeda. Jadi kadangkala itu teori segera ditaruh di situ. Soalnya teori itu ada alat untuk menjelaskan betul. Teori adalah tools of explanation. Tetapi keutuhan internal teori itu, yang kita sebut teorem, beda antara teori dan teorem. Teorem artinya, koherensi dari perspektifnya sendiri. Anda taruh banyak teori di situ, tapi teoremnya mesti utuh. Dan itu intinya. Jadi kita periksa juga kemampuan seseorang untuk memahami, ya sebut aja, jurus apat ilmu, atau dasar-dasar pengetahuan yang dari awal kena dimasukkan. Di universitas, dari tingkat satu diajar tentang cara berfikir metodologis. Bukan metodenya yang penting, tapi cara berfikir metodologisnya. Cara berfikir logis. Logika itu bisa dibaca sebagai pelajaran, tetapi cara berfikir logis itu dibuktikan dalam argumentasi kelas. Jadi saya ingat dulu bahwa UU Indonesia mulai mengalami pendangkalan karena masuk di situ pragmatisme. Masuk di situ paradigma. Padahal itu adalah lembaga pedagogi. Jadi saya kira masalah yang ada sekarang ini adalah puncak dari kegalauan atau kekacauan akademis di universitas Indonesia. Di bahagiannya hanyalah keterangan simple tentang bagaimana UU itu mengalami biakisi di dalam metodologi. Salam makasih sehat. Ya, salam makasih sehat.